Intro Halo, selamat datang di halaman saya Untuk kali ini, saya ingin membahas dan berbagi pengalaman tentang kendala atau masalah-masalah yang biasa kita alami saat menggunakan aplikasi right and share untuk merekam drama elektrik ataupun keyboard, khususnya merek Yamaha Video ini sedikit agak panjang dari biasanya tapi nanti di deskripsi, saya akan beri keterangan poin-poin menit mana saja yang penting yang teman-teman butuhkan Yang pertama, kendala drum elektrik tidak terpaca di aplikasi Untuk aplikasi right and share ini, ternyata memang tidak semua drum elektrik Yamaha bisa terkonek di aplikasi ini Yang pernah saya coba dan pasti bisa itu seri DTX402, DTX432, DTX452 Tapi untuk yang update versi baru, sebenarnya sudah mulai ada yang support, selain tipe-tipe yang saya sebutkan tadi Untuk teman-teman yang punya drum elektrik Yamaha, selain 3 series tadi, mungkin bisa dicoba koneksikan di aplikasi right and share Coba saja update versi terbarunya, barangkali bisa Caranya sudah saya buatkan di video saya yang lain Kalau misalnya belum tersambung, teman-teman buka di pengaturan HP seperti ini Cari pengaturan tambahan Nyalakan OTG Setelah itu, coba masuk ke aplikasinya Jika bisa tersambung, akan ada notif seperti ini USB Connect Kalau ternyata masih belum bisa tersambung Berarti drum elektrik teman-teman memang belum support Lalu untuk kendala tidak bisa merekam saat di play Teman-teman coba hapus data aplikasinya seperti ini Klik dan tahan logo aplikasinya Ke info aplikasi Dan hapus data Kalau masih belum bisa, coba ulangi lagi hapus datanya Karena untuk yang update terbaru ini, saya juga beberapa kali mengalami masalah ini Dan setelah hapus data, baru bisa merekam kembali Lalu untuk masalah tempo drum dan lagu tidak sesuai Caranya, teman-teman masuk ke menu recorded song di aplikasi right and share-nya Klik hasil rekaman yang tempo drumnya tidak pas tadi Lalu, klik logo pensil ini Tampilannya akan berubah seperti ini Kita dengarkan sementara ya Teman-teman klik menu timing adjustment ini Di sini ada dua menu Yang atas berlogo mic ini adalah sinkronisasi dari tempo drumnya Dan yang bawah, logo nada ini adalah timing musiknya Kita tinggal geser-geser ke kanan dan ke kiri saja Untuk mensinkronkan timing drum dan musiknya Kalau geser ke kiri, maka akan semakin cepat timing drum atau lagunya Begitu juga sebaliknya, kalau ke kanan maka akan semakin lama Kita coba geser-geser ya Ini sepertinya untuk musiknya terlalu cepat masuknya Kita coba geser ke kanan Terima kasih telah menonton Nah, ini sudah pas sepertinya Dan teman-teman Teman-teman juga bisa mengatur volume antara drum dan musik di bagian ini Logo mic untuk volume drum Dan logo nada untuk musik Teman-teman bisa memperbesar dan memperkecil suara drum ataupun musiknya Terima kasih telah menonton Kalau sudah kita save Lalu berikutnya Kendala hasil rekaman tidak bisa disimpan Di aplikasi recenser ini Hasil dari kita merekam itu memang tidak bisa kita simpan teman-teman Hanya kita share saja Jadi kalau kita mencari hasil rekamannya di file manager Di aplik kita itu tidak ada Ya memang sesuai dengan nama aplikasinya Rekenser Rekam dan bagikan Agar kita bisa punya file rekaman kita Teman-teman kirim saja hasil video yang kita save di aplikasinya tadi Ke whatsapp orang lain Entah teman atau saudara kita Lalu suruh mereka kirim balik ke kita Bellnya tadi Itu saja sih yang saya lakukan biasanya Atau bisa dengan cara lain lagi Yaitu Teman-teman install aplikasi rekam layar di hp android Di sini saya mencontohkannya menggunakan aplikasi Fitma Recorder Kita masuk pengaturan aplikasinya Lalu ke menu suara rekaman Pilih audio internal Lalu klik logo kamera ini Kalau sudah muncul logo mic di atas Berarti aplikasinya sedang merekam layar hp kita Lalu kita masuk ke aplikasi Rekenshernya Kita putar hasil rekaman kita Sampai selesai Kalau sudah selesai Setelah itu tekan berhenti aplikasi fitma recordernya Dan kita sudah punya file rekaman tadi di hp Untuk solusi suara rekaman drum terlalu kecil Kita bisa perbesar suara rekamannya Cara saya seperti ini Teman-teman gunakan aplikasi DTX Touch 402 Kalau belum punya aplikasinya Teman-teman bisa install di playstore gratis Ketik saja di pencarian Logonya seperti ini aplikasinya Setelah itu Masuk aplikasi Pilih menu play Lalu edit kit Setelah itu pilih detail di bagian kanan atas ini Dan disini ada parameter volume Teman-teman geser ke kanan di semua volume padnya Misalkan ini Suara snare Geser ke kanan Lalu Tom 1 Dan seterusnya Lakukan di semua padnya Sebenarnya kalau menurut saya Suara rekamannya itu Tidak kecil-kecil amat sih teman-teman Memang saat kita putar Hasil rekamannya di aplikasinya Suaranya memang kecil sekali Tapi setelah kita share rekamannya Seperti cara saya yang via WhatsApp tadi Hasil suaranya lumayan besar kok Teman-teman bisa coba sendiri Cara saya tadi Dan ini saya sudah punya Hasil rekaman asli aplikasinya Sebelum saya edit volume Dan sesudah edit volume Dari aplikasi DTX Touch 402 nya tadi Terima kasih telah menonton! Kalau menurut saya sih Ini sudah cukup besar ya Tapi Kalau menurut teman-teman Dirasa masih kurang besar Suaranya Solusi yang kedua dari saya Yaitu Teman-teman edit aja File rekaman tadi Di aplikasi edit video di HP Seperti aplikasi InShot Atau Gain Master Kita bisa Perbesar volume videonya Di aplikasi tersebut Saya bisa mencontohkan sedikit ya Disini saya menggunakan Aplikasi Gain Master Buat edit videonya Buka aplikasinya Pilih Buat baru Rasio 16 banding 9 Lalu klik media Cari video belnya Lalu klik Kalau tampilan videonya Terbalik seperti ini Teman-teman klik videonya Disini Cari menu putar Atau pencerminan Kita putar sebentar ya Nah ini volume nya Seperti ini Sebelum kita edit Sekarang kita perbesar Lagi di menu volume Kita klik logo speaker ini Lalu tarik ke atas Terserah teman-teman Mau subscribe apa Sampai 200 juga boleh Kalau sudah Setelah itu Kita simpan Klik logo arah panah Ke atas yang ini Untuk cara setting Penyimpanannya Saya biasanya Seperti ini Resolusi 1080 Laju pinggai 30 Laju bit 17 Mbps Dan ini hasilnya Dan ini hasilnya Oke Sekian tutorial dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Dalam penyebutan istilah Dan penyampaian yang kurang jelas Terima kasih Sudah meralihkan waktu Untuk terjebak di halaman saya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton!